Intro Tapi lihat reaksinya Umar ibn Khattab Karena kecemburuannya terhadap agama yang sangat tinggi Da'ni Ya Rasulullah Adrib unuqahadil munafiq Kata Umar ibn Khattab Ya Rasulullah izinkan saya Untuk memenggal leher orang munafiq ini Kata Umar Karena dipandang Ini bahaya ini Ya membocorkan rahasia Tapi apa kata Nabi S.A.W Ini sisi penelitian kita Rasulullah s.a.w menenangkan Umar Wahai Umar Taukah kamu Bahwasannya Hatib bin Abi Balta'ah ini Ikut dalam perang badar Tidakkah kau mengetahui Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan Bagi orang-orang yang ikut perang badar Allah berfirman Allah berfirman I'malu masyiktum Silahkan kalian berbuat sesuka kalian Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian Bukankah Allah telah berkata seperti itu kepada ahli badar Ya Jelas Hati bin Abi Balta'ah Bagaimana dia Allah mengampunkan kesalahannya Ya Kenapa Pada kesalahannya terhitung besar Tapi Allah ampunkan Karena dia telah melakukan amalan salih yang luar biasa Ikut dalam perang badar Perang besar Ya Sampai-sampai kita katakan Kalau sekiranya Pahalanya Halaknya Hati bin Abi Balta'ah Yang ikut perang badar Diperumpamakan seperti kumpulan air Dan dosa yang dia lakukan Mengirim surat tadi Itu seperti kotoran yang dimasukkan ke dalam air tersebut Ya Kotoran tersebut jadi hilang Dan melebur di dalam air Ya Begitu Melebur Air satu bak Kejatuhan Kotoran cicak kah Atau kotoran apalah Atau cicak yang mati kah Ya Atau kotoran yang lainnya Walaupun itu terhitung najis Tapi tersedikit Maka kotoran itu akan hilang Dan melebur di dalam air Oleh karena itu Jemaah rahimah kumullah Hendayah kita memperbanyak amalan salih Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang kita mampu Perbanyaklah salat Salat sunnah Ya Disamping mengerjakan salat wajib Perbanyak salat Karena akan ada waktunya Dimana anda akan sulit untuk salat Karena tidak lagi memiliki kekuatan Ya Perbanyaklah membaca Al-Quran Karena akan ada waktunya Dimana anda akan sulit untuk membaca Harus menggunakan kaca pembesar Ya Perbanyaklah sadakah Sebelum harta yang anda miliki Apa? Hilang Ya Sudah tidak cukup lagi Bahkan untuk menghidupi diri sendiri Mumpung masih ada kekuayaan Kekayaan Kecukupan Ada harta Perbanyak sadakah Sebelum harta yang anda miliki itu Berkurang Dan tidak cukup lagi untuk menghidupi Kecuali diri anda sendiri Milikilah amalan-amalan yang banyak Amalan-amalan yang luar biasa Karena dengan begitu Dosa-dosa kita Tidak akan dianggap oleh Allah SWT Contoh yang lainnya juga Kata Nabi SAW Ini lihat Tidak akan masuk neraka Siapa itu? Orang yang ikut berbaiat Kepadaku Di bawah pohon Jadi Nabi SAW Pernah mengambil Baiat Ini terjadi Ketika Rasulullah Ingin berangkat umroh Di tahun ke-6 Hijriah Beliau berangkat Kurang lebih bersama 1.400 Atau 1.600 Sahabat Dan Nabi Membaiat mereka Agar mereka siap Membeli Rasulullah S.A.W. Sampai titik darah Penghabisan Sehingga Nabi Kemudian mengatakan Tidak akan masuk neraka Orang yang membaiatku Ikut berbaiat Kepadaku Di bawah pohon Ini menunjukkan apa? Amalan mereka yang ikut berbaiat di bawah pohon itu Sangatlah luar biasa Sehingga kalau mereka memiliki dosa-dosa Maka Allah tidak akan menganggapnya Dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Oleh karena itu Oleh karena itu milikilah Amalan-amalan besar Dengan harapan Kita mendapatkan seperti yang tadi disebutkan dalam dalil Perbanyak abaikan Perbanyak amalan salih Sehingga Dosa-dosa kita tidak dianggap oleh Allah SWT Wadawala 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 Terima kasih.